Saya mau cerita tentang pengalaman umroh dadakan kemarin Yang hari Ahad saya beli tiket Terus Rabunya 3 hari kemudian Berangkat umroh Dan berangkatnya cuma 5 hari aja Plus ini sebenernya adalah bagian dari rencana umroh saya 3 bulan sekali Dan yang paling penting nih Tolong digarisbawain ya Bahwa berangkat umroh itu babnya bukan punya atau tidak punya uang Kalau kalian berpikir bahwa yang hanya punya uang aja Yang akan lebih mudah berangkat umroh Kalian salah Saya punya banyak kok kawan yang duitnya banyak Tapi keinginannya kecil untuk berangkat umroh Dengan alasan apapun Saya belum sempat lah Masih banyak kerjaan lah Belum siap lah dan lain-lain Sebenernya saya pernah loh di fase kayak gitu Ada duitnya Tapi gak tergerak untuk berangkat Jadi berangkat umroh atau haji Bukan hanya tentang punya atau tidak punya uang Tapi kemauan dan kesungguhan Nah di sisi lain Banyak yang secara ekonomi terbatas Tapi emang udah Allah undang untuk datang Ya udah aja datang Jika ada kemauan Akan ketemu seribu jalan Jika tidak ada kemauan Akan ketemu seribu alasan Kita akan bahas semuanya sampai tuntas Tapi subscribe dulu ya Oke gini ceritanya Halo ketemu lagi dengan saya Dodi CEO Nema Brand Nema Brand itu apa sih Mas Dodi? Nema adalah konsultan brand Yang alhamdulillah udah dipercaya Ngebantu lebih dari 700 klien Untuk nemuin value brandnya Dan kali ini kita ketemu di segmen Odading Obrolan di luar branding Segmen inspirasi campur-campur Ngobrolin apa aja Tapi masih dalam konteks Bisnis dan brand Nah saya bagi video ini jadi 4 bagian ya Bagian pertama Saya akan cerita dulu Mentrigger ide umroh 3 bulan itu dari mana Bagian kedua Saya akan ceritai penghalang Waktu saya berangkat umroh Yang ketiga Power of Doa Yang akhirnya memudahkan saya berangkat umroh Yang keempat adalah Saya akan menceritakan insight Oke kita langsung mulai aja Jadi ada 2 momen Yang pertama itu mentrigger saya Untuk punya ide umroh 3 bulan sekali Dan yang kedua itu memperkuat saya Dan memberikan dorongannya ekstra kuat Untuk berangkat umroh Nah saya berharap 2 momen yang saya alami Menginspirasi dan menambah motivasi Teman-teman semua Untuk datang ke Tanah Suci Saya mulai ceritanya Dari nggak sengajanya saya Ngeliat story IG-nya saudara saya Yang punya travel umroh Namanya Fatima Zahra Nah story-nya itu ngetrigger saya Untuk umroh 3 bulan sekali Ini kejadian sekitar bulan November 2022 Nah saudara saya itu bikin story Dikasih judulnya gini Umroh 66 jam private Nah ternyata jawabannya adalah Pak Ganjar Ranowo Gubernur Jawa Tengah Saya tanya lah ke saudara saya Kok bisa umroh 66 jam itu gimana? Ilustrasinya gini Hari pertama landing di Madinah Terus esoknya Berangkat ke Mekah Naik kereta cepat untuk umroh Setelah itu balik ke Indonesia Saya mikir Wah ini jadi solusi nih buat saya Yang selama ini saya terframing Kalau umroh itu harus 9 hari paketnya Atau 12 hari Nah buat saya yang masih sok sibuk nih Tentu akan menjadi salah satu Yang memberatkan Karena saya masih banyak Aktivitas bisnis yang harus saya jalankan Dan IG story saudara saya Umroh 66 jam ini Memberikan sebuah pandangan baru Buat saya Dan akhirnya menjadi inspirasi Wah bisa nih Jadi solusi ada sekendala Waktu yang saya alami Terus apakah cuma lihat konten Terus langsung berangkat? Kayaknya jenderal story banget Kalau begitu ya Enggak Enggak gitu Ada kisah lagi yang makin menguatkan saya Untuk umroh 3 bulan sekali Dalam hati kemudian saya berbisik Fix nih Pokoknya saya harus berangkat 3 bulan sekali Apa itu? Istri saya merekomendasikan Nonton kajiannya Ustadz Olin Basalamah Semoga Allah memperdayai beliau Tentang pengusaha yang umroh Sebulan sekali Gak tanggung-tanggung loh Bukan 3 bulan sekali Sebulan sekali Langsung saya tonton lah Di video tersebut Nah di video itu Ustadz Olin menyebutkan 3 keutamaan orang umroh Yang pertama Dipersihkan dari kemiskinan Dalilnya hadis yang soheh Haji dan umroh Yang dikerjakan Secara berkesinambulan Akan menghilangkan Kesusahan hidup Dan kemiskinan Sebagaimana Api menghilangkan Karat dari besi Ceritanya Ada pengusaha di Jakarta Yang setiap bulan itu umroh 3 pekan di Jakarta Dan sepekan untuk umroh Setiap bulan loh Kecuali pas Bulannya aja aja Beliau gak berangkat Kalian dilihat pengusaha ini Masya Allah ya Beliau diluaskan Dan dilapangkan rezekinya Ini jadi motivator banget Contoh nyata Masa kini lagi Dan relate banget kan Saya sebagai pengusaha juga Nah kemudian Saya lanjut ke Keutamaan kedua Yang saya dengar dari Ustadz Khalid Apa itu Diampuni dosanya Jalunya Antara umroh satu Ke umroh yang lain Akan menjadi pengampunan dosa Di antara keduanya Ketiga Semua pengeluaran Untuk umroh dianggap sedekah Nah di sisi lain Sebenarnya ada satu hal Yang gajil di hati saya Sebenarnya Utama mana sih Kalau kita punya duit Duitnya itu dipakai Untuk umroh lagi Atau diberikan kepada Kerapat dekat kita Ternyata Ustadz Khalid menjawab Prinsipnya Di dalam ibadah adalah Prioritaskan diri dulu Baru orang lain Jadi jelas Jawabannya adalah Umroh lagi Pertanyaannya Kenapa demikian Karena Umroh yang sebelumnya Itu gak ada jaminan diterima Siapa yang bisa ngejamin Ibadah kita diterima Gak ada Nah yang bener tuh gini Kalau anda umroh Kemudian ada kelebihan rezeki Baru itu berikan kekerabat Gitu ya Nah setelah mendengar Dua kisah yang tadi Pertama Umroh 66 jam Kedua Pengusaha yang umroh Sebulan sekali Mulailah saya bertekad Untuk umroh Tiga bulan sekali Saya mungkin mulai tahun depan tuh Dan ini kejadiannya kan Di bulan November On 2022 kemarin Nah gak lama Setelah saya mendengar Dua kisah tadi Tante saya Yang punya travel Umroh Fatima Zara itu Mengajakin Keluarga besar Tiga generasi Untuk umroh Keluarga turbin Di Januari Akhir 2023 Selama sebulan lagi Plus Biayanya disubsidi Ini tuh kayak Krop banget ya Kayak Saya dapet jawaban Dari Allah Atas keinginan saya umroh Keluarga besar juga mau umroh Biayanya disubsidi Sepertinya Masya Allah Mempermudah segalanya Tapi ada satu hal Yang memberatkan saya untuk ikut Apa itu Di saat yang sama Adik saya akan nikah Di tanggal 31 Desember 2022 Bagi anak pertama Dan cowok Satu-satunya Sayalah yang paling Bertanggung jawab Terhadap menyediakan budget Nah budget itu Udah ngebongkar Tabungan saya Karena bagi saya Itu gak ada pilihan Kalau orang tua yang meminta ya Di sisi lain Untuk tawaran umroh keluarga Yang disubsidi Oleh tante saya Keponakan-keponakan seperti saya Kayak saya ini Cukup bayar Kira-kira 50% Dari harga normal Dan itu Sebenarnya murah banget ya Yang akhirnya Mau gak mau Saya harus buat keputusan Berangkat atau enggak Dan keputusannya adalah Saya tidak berangkat Rasanya sedih banget Udah umrohnya panjang Ke Turki juga Murah lagi Itu rasanya sedih banget ya Dan juga Pas awal tahun Sesuai impian saya Umroh 3 bulan sekali Nah setelah saya putuskan Gak gabung di program Umroh plus Turki Yang rame-rame keluarga besar Sekitar 2 pekan kemudian Gak sengaja tuh Sore-sore Saya nonton Youtube Yang tiba-tiba Membuat saya Amat teramat Yakin banget Pokoknya saya harus berangkat Dan anehnya Setelah saya punya niat Yang cukup kuat itu Keuangan yang tadinya Jadi alasan utama Enggak berangkatnya saya Saat itu Kayaknya bukan lagi Jadi masalah besar Aneh Kenapa bisa jadi begitu Ada sebuah video Youtube Yang membuat saya itu Momen tuh Dek gitu ya Saya ngerasa Saya harus berangkat Karena setelah itu Terjadi semacam dialog Di dalam diri sendiri Kalian pernah kan Ngalamin dialog Tapi sama diri sendiri Dan akhirnya Saya membuat keputusan Untuk berangkat Itu yang saya alami Yang jadi persoalan saya Yang gak berangkat Kan masalah keuangan Nah sewaktu dialog Itu ada obrolan saya Dengan diri saya Itu kayak gini loh Pertama nih Kamu terakhir ke makam rusul Kan tahun 2019 Sekarang dari 2023 Udah 4 tahun loh Kamu gak kesana Kamu gak siarah ke makam rusul Kamu gak kangen tok Kamu gak rindu loh loh Kemakam Siarah ke makam rusul Terus saya jawab Kangen sih Tapi kan ini duitnya Belum kumpul lagi Di sisi lain Ada yang ngomongin dulu Kamu inget gak Pas mau berangkat Haji tahun 2019 Apa duitnya udah siap? Duitnya belum siap Kamu usaha Biar siap Kamu stretching dirimu Kamu tarik Keluar dirimu Dari zona nyaman Nah jangan-jangan nih Masalahnya Ini bukan masalah keuangan Tapi kamu males usaha aja Kamu pengen di zona nyaman aja Keuangan Itu yang kamu jadikan alasan Kalau kamu stretching Kamu bisa kok Nah dari ngobrol kayak gitu Akhirnya Oke nih Saya putuskan untuk berangkat Mulai saat itu Langsung ambil bolpen Dan kertas Untuk mulai mencatat Untuk mulai nulis Nulis apa? Dari mana saya cari duit Dan disitulah mulai Keajaiban Tiga bulan lagi Sesuai impian saya Ya Allah Tiga bulan sekali Untuk bisa undang Nah sewaktu di Mekah Saya ulang lagi doa yang sama Ya Allah Undang aku kesini lagi Tiga bulan lagi Nah dari doa itu Kan bulan Januari Saya umroh Selalu dihitung-hitung Tiga bulan dari bulan Januari Dan bulan April Pulang nih saya ke Indonesia Bulan Februari Saya pulang umroh Sampai di Indonesia Awal Maret Saya mulai nanya-nanya Ke saudara saya Yang mengingat travel umroh tadi Untuk ngitungin harganya Umroh Ramadan Bulan April Berangkatnya Planningnya bertujuh Saya Istri Tiga anak Plus dua orang tuanya istri Planningnya Selama dua pekan Sampai lebaran di sana Persiapan dulu lah Untuk budgetnya Ternyata Selama berapa hari Dikabari oleh saudara saya Ternyata angkanya Yang fantastis Yang akhirnya saya memutukan Untuk gak berangkat Kalian mau tahu berapa angkanya Tiketnya PP Satu orang 60 juta Hotel di Madinah Diperkirakan 60 juta per 10 malam Hotel di Mekah Diperkirakan 200 sampai 250 juta Per 10 malam Itu kalau dikalikan Ketujuh Bayanglah angkanya Ya maka dari itu Akhirnya saya putuskan Untuk gak berangkat umroh Karena belum kapasitas saya Dengan angka itu Berangkatnya spontanitas Karena mungkin Perangkatnya jauh-jauh hari Ya rasanya pasti sedih sih Sudah keinginan untuk berangkat umroh Yang pas Ramadan lagi Tapi gak bisa berangkat Tapi sebenarnya Saya bisa aja berangkat berdua Sama istri Karena masih dalam Jangkauan duitnya Tapi kan gak etika dong Undang aja orang tua Kota-kota berangkat sendiri Nah udah tuh Saya keburkan Niat saya untuk umroh Ramadan Karena mahal banget harganya Boleh sebenarnya Dalam hati masih ada keinginan Yang kuat banget Untuk bisa berangkat Ya sampailah Pada peristiwa yang gak umum terjadi Apa itu? Saya pas pertengahan Ramadan Ada kunjungan ke klien Kunjungan ke klien Kenapa dianggap gak umum Mas Dodi? Ya jadi gini saya ceritain ya Kalau di Nema itu Sebenarnya gak pernah Keluar kota Ke klien pas Ramadan Emang saya batas sih Supaya Ramadan itu Tetap dalam kota Lebih banyak fokus untuk ibadahnya Biasanya Aktivitas-aktivitas ke klien Itu saya ajukan Semua sebelum Ramadan Tapi ternyata Ada satu klien Yang mau gak mau Itu harus Pas Ramadan Di interviewnya Maka saya berangkatlah Pas Ramadan Ternyata Dari sini Awal mula miracle-nya Titik awal Saya bisa berangkat umrah Ternyata Dari klien yang ini Jadi ceritanya gini Awal April itu Saya ke klien di Makassar Dan bisnisnya Travel Umrah Namanya Taskiah Kemudian saya dalam obrolan Dengan founder-nya Dengan owner-nya CEO-nya Saya ngomong gini Pak ini hotel mahal-mahal ya Pak Demukama di naik Nah kemudian beliau menjawab Dan jawabannya ini Saya gak perkirakan sebelumnya Yang dari jawaban ini Menjadi sebuah Miracle Menjadi sebuah inspirasi Yang akhirnya Berangkat saya umrah Ah beliau jawab gini Awalnya iya Mas Dordi Tapi sekarang Udah turun Karena kemarin Di awal-awal Ramadan Mereka itu Jualan mahal-mahal Akhirnya banyak yang gak laku Sekarang Harganya di obrolan Wah di pikiran saya Itu rasul ting Gitu ya Wah ini kalau hotel turun Jangan-jangan harga tiket pesawat Dikuturun nih Wah setelah selesai itu Meeting dari klien Langsung saya cek Harga tiket di Toko Biru Dan ternyata Bener Harga tiketnya turun Drastis Lalu langsung saya tanya Ke saudara saya Yang punya travel tadi Dari ahad Saya tanya Bisa gak Keluar visa Kalau saya mau berangkat Di Rabu Saudara saya jawab Insya Allah bisa Dan ternyata Hanya beberapa jam aja Visanya Alhamdulillah bisa keluar Masya Allah Mudah kan Untuk berjalanan ini Nah senin saya beli tiket Lewat Toko Biru itu Rabu berangkat umrah Masya Allah Ternyata Perkara berangkat umrah Dan haji Babnya adalah Tentang undangan Allah Bukan hanya tentang uang Pertama Setiap perjalanan Mencapai impian Selalu ada cerita Trouble at the border Atau Masalah Di limit tertentu Kedua Saat menghadapi Trouble at the border Ada dua kelompok orang Ada kelompok orang Yang memutuskan Stop and Quit the deal Dan saya hampir aja Masuk ke kategori ini Memutuskan Untuk gak berangkat umrah Karena masalah keuangan Karena saya berpikir Keuangan Keuangan saya Di November 2022 Adalah batas limit saya Ternyata Itu bukan batas limit Keuangan saya Tapi limit pikiran saya Tapi yang sering meniput Gini Pikiran itu Memberikan aksesoris Terhadap alasan-alasan itu Biar terlihat menarik Masuk akal Seakan benar Dan akhirnya Kita jatuh cinta Sama alasan itu Contohnya Alasan keuangan kemarin Nah kelompok yang berikutnya Adalah Disebut dengan Gelong orang-orang Yang push the limit Orang-orang yang Menchallenge limitnya Menchallenge batasnya Pas di-challenge limitnya Bisa juga loh Breakthrough Jebol limitnya Jadi Apa sih sebenarnya Yang nge-limit pencapaian kita Ya pikiran kita sendiri Ketiga Cara tahu Batas limit kita adalah Dengan cara Mencobanya Kita gak bakal tahu Batas limit kita sendiri Kalau gak dicoba Karena ternyata Setelah di-stretching Push the limit Eh masih bisa juga Jebol limitnya Artinya Yang nge-limit pencapaian kita Sebenarnya ya Pikiran kita sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya